Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Bersyukur kepada Allah SWT Dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Balik lagi di Bloko Soto Channel Dalam pembahasan berita populer Bersama saya yang sampai hari ini Tak kunjung populer Sahabat-sahabat Bloko Soto Channel Semoga terus dalam keadaan sehat walafiat Terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Pada kesempatan kali ini Kita akan merespon Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bahwa KPU RI telah terbukti Melakukan pelanggaran kode etik Atas proses pencalonan Gibran Rata Buming Rata Yang hari ini merupakan calon wakil presiden Dari nomor urut 2 Setidaknya terdapat 7 orang Bahkan ketua KPU RI Pak Hashim Ash'ari Bahkan ini merupakan pelanggaran Yang ketiga kalinya diberikan kepada ketua KPU RI Alasannya adalah KPU RI tidak merevisi Ataupun merubah salah satu pasal dalam PKPU Yang padahal sebelumnya telah dirubah Ataupun direvisi oleh Mahkamah Konstitusi Ya meskipun kita tahu ya Perubahan dan revisinya begitu sangat viral Dan banyak memunculkan kontroversi Tetapi kok pesan viral dan kontroversi tersebut Tidak sampai kepada Komisi Pemilihan Umum itu sendiri Peristiwa ini tentu saja semakin menguatkan kesan Bahwa memang proses pencalonan Gibran Ini merupakan proses pencalonan yang sangat dipaksakan Meskipun kita tahu bayarannya sangat mahal Bayarannya harus mencederai nilai keadilan Di dalam penegakan hukum kita Bayarannya harus melempar kotoran Kepada lembaga kehormatan negara kita Bayarannya harus mencederai proses meritokrasi Pengetahuan pengalaman dalam kaderisasi kepemimpinan bangsa kita Video ini tidak spesifik membahas Ataupun merespon tentang keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Karena bagi kami Keputusan tersebut adalah keputusan yang normal terjadi Di rezim Pak Jokowi Donald Sekaligus di lain sisi Sebenarnya yang ingin kita fokuskan adalah Merespon berbagai macam kritik Keresahan Marah Luapan emosi Dari kelompok masyarakat Siapapun itu yang melihat Kenapa keputusan ini Tidak berpengaruh terhadap proses pencalonan Gibran Bukankah dalam 9 tahun terakhir Kepemimpinan rezim Pak Jokowi Dodo Menampilkan kebijakan yang polanya Itu-itu saja Yang dalam artian Kalau kebijakan tersebut Mengandung nilai keadilan Dan menciptakan keadaan yang normal Tentu kita akan bertanya Apakah ini benar merupakan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Pak Jokowi Dodo Sementara jika kebijakan tersebut Tidak mengandung nilai keadilan Dan menciptakan keadaan yang abnormal Atau jauh dari normal Orang-orang akan mewajari Kira-kira seperti itulah keadaan yang terjadi hari ini Oleh karena itu Saya ingin bilang kepada sahabat-sahabat sekalian Sudahlah Bahwa Seperti inilah memang Tampak karakter Dari rezim kepemimpinan Pak Jokowi Dodo Pertanyaannya Kok Kepemimpinannya langgang sampai hari ini Kok kenapa Tidak banyak unjuk rasa Demonstrasi Meminta Untuk kepemimpinan rezim Pak Jokowi Dodo Lengser Sahabat-sahabat sekalian Bukankah Peradaban Kepemimpinan Proses perjalanan Kehidupan manusia Juga banyak pengalaman-pengalaman Karakter kepemimpinan yang serupa Yang lebih dekat Pak Soeharto Bayangkan 32 tahun Ia memimpin Namun pada akhirnya Kalau takdir sudah mengatakan Ia Ia harus lengser pula Firaun Bertahun-tahun Ia menjadi pemimpin dalam kerajaan Berbagai macam kebijakan ketidakadilannya Tapi dalam proses perjalanannya Kalau Dia harus lengser Maka dia harus lengser Oleh karena itu Maksud saya adalah Tidak lupa kita terus Mengembalikan Keadilan yang sesungguhnya Memang Sejatinya datang dari Sang mahat pengadil itu sendiri Tanpa mengesampingkan Ikhtiar Ikhtiar kita Namun disini Yang saya ingin berikan kepada Sahabat sekalian Jangan heran Apabila justru yang kita harapkan Adalah keadaan Misalkan A nilainya Tapi yang dipraktikan oleh Lingkar Kekuasaan kita A minus Indonesia merupakan negara hukum Sudah semestinya Kita diatur oleh hukum Atau aturan-aturan yang berlaku Termasuk Para pemangku kebijakan kita Para orang-orang yang duduk Di kursi kekuasaan Namun pada praktiknya Kita lihat Justru sangat kontras Hukum yang seharusnya Membatasi mereka Justru ketika Dalam keadaan Terbatasi Bukan mereka yang harus taat Kepada hukum tersebut Hukumnya lah Yang harus dirubah Klaim pertumbuhan ekonomi Meningkat Tinggi Pejabat-pejabatnya Makin kaya Artis-artisnya Makin banyak Yang menjadi sultan Tapi kita lihat Justru angka Kemiskinan Makin tinggi Makin meningkat Angka pengangguran Makin tinggi Makin meningkat Indonesia Maju Indonesia Emas Tahun 2045 Bonus demografi Itulah Kalimat yang Terus dikampanyekan Kepada kita Itulah kalimat Yang terus digaungkan Kepada kita Itulah kalimat Yang terus digalakan Kepada kita Tapi di sisi lain Kita melihat Ada seorang Pemuda bernama Almas Yang membuat Gugatan kepada Mahkamah Konstitusi Tentang syarat pencalonan Capres Cawapres Alih-alih Itu untuk Perbaikan pada Bangsa dan negara Justru di akhir Kita lihat Menjadikan hukum Hanya sebatas Alat bisnis saja Investasi Datanya Memperlihatkan Trend positif Meningkat Hanya saja Serapan tenaga Kerjanya Yang buruk Alih-alih Yang dilakukan Adalah Memperbaiki Kualitas investasi Tersebut Yang hadir Justru undang-undang Cipta kerja Dengan dalih Menarik Investasi Bukankah Selama proses Perjalanan Undang-undang Itu mulai Dirancang Sampai dengan Hari ini Direvisi Telah mendapat Berbagai macam Penolakan Dari seluruh Kelompok Ataupun elemen Masyarakat KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Yang sebelumnya Tajam kepada Pemerintah Tajam kepada DPR Melaksanakan tugas-tugas Investigasi Kepada para Penyelenggara Negara Maupun Non-penyelenggara Negara Dalam hal Melakukan Pemberantasan Terhadap Kasus korupsi DPR Bukan Malah Lembaga tersebut Diperkuat Agar tetap Independen Agar Kasus korupsi Betul-betul Diberantas Sampai Tundas Setidaknya Makin Bukur-kurang Istri Yang terjadi Kita lihat Dilingkar Kekuasaan Dilingkar Pemerintahan Adalah Para Koruptor-koruptor Yang hari ini Tetap eksis Memperlihatkan Ketidakmaluan mereka Bahkan Solusi yang hadir Adalah Revisi Undang-Undang KPK Agar KPK Bisa Dibawah Naungan Oleh Presiden Partai-partai Mati suri Bahkan Kehilangan Peran dan tanggung jawab Memberikan pendidikan Dan edukasi politik Kepada masyarakat Bukan Partai-partai tersebut Dipaksa Untuk merumuskan Satu konsep Kaderisasi Agar menciptakan Kualitas-kualitas Politikus Yang mumpuni Justru kita lihat Seorang anak Presiden Yang minim Pengetahuan Yang minim Pengalaman Dua hari Langsung bisa menjadi Ketua umum Partai Bagaimana Bagaimana tidak Sahabat-sahabat Sekalian Tenang saja Pak Prabowo Tenang saja Pak Saya sudah Ada disini Ingat selalu Pola yang sama Yang sebelum-sebelumnya Sudah terjadi Bahkan hari ini Diwariskan Kepada anaknya Bahkan Hukum semesta Berkata Yang terjadi Bisa saja Aminas Bahkan Kendati pun Hujan mau turun Tapi Gibran Mau keluar main Bukan Gibran Yang harus pakai payung Ataupun membatalkan Agenda keluar mainnya Kendati Hujannya Yang akan naik kembali Syarat Capres Cawapres Tidak berlaku Untuk Gibran Bukan Gibran Yang dipaksa Untuk menahan Hawa nafsu Kuasanya Tapi malah Lagi-lagi Aturannya Yang harus diubah Bapaknya Dimintai komentar Pendapat Terkait Pendegakan Hukum Dan Peradilan Hak Asasi manusia Di Indonesia Terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan 135 Korban Nyawa Melayang Dalam Peristiwa Kanjuruhan Malang Diam Bahkan Melipir Namun Dalam Satu kesempatan Dimintai komentar Dan pendapat Tentang Hasil Debat Capres Tahun 2024 Ia Malah Terkesan Sebagai Jubir Oleh Salah Satu Paslon Tertentu Menteri Wali Kota Gubernur Ataupun Pejabat Elektrik Ovisial Lainnya Yang sebelumnya Harus Mengundurkan Diri Terlebih Dahulu Untuk Bisa Berkontestasi Dalam Pemilu Tahun 2024 2024 Ini Tapi Justru Bukan Mereka Yang Harus Dipaksa Untuk Taat Terhadap Aturan Tersebut Malah Hadir Aturan Baru Teken Baru Revisi Baru Agar Lebih Elastis Terhadap Mereka Mereka Tadi Itu Ada Yang Tidak Menjawab Pertanyaan Dalam Debat Capres Malah Ia Dianggap Sebagai Negarawan Karena Telah Menjaga Rahasia Negara Di Sisi Lain Justru Ada Orang Yang Mampu Mengurai Masalah Menciptakan Solusi Dari Masalah Masalah Tersebut Masih Dalam Satu Forum Yang Sama Yaitu Debat Capres Malah Hanya Dianggap Sebatas Omon Omon Doang Paling Parah Dosen Guru Guru Besar Rektor Para Profesor Mengkritik Pemerintah Dianggap Hanya Sebatas Skenario Politik Untuk Mendukung Salah Satu Paslon Tertentu Di Sisi Lain Kita Lihat Artis Artis Influencer Tempat Orang Kontroversional Joget Joget Mendukung Salah Satu Paslon Tertentu Dianggap Semua Pada Akhirnya Akan 02 Sudahlah Sahabat Sahabat Sekali Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga Oleh Sebab Itulah Yang Ditanam Ubi Yang Tumbuh Jagung Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga Sebab Itulah Tanah Kering Tidak Ada Air Tapi Tetap Dipaksakan Untuk Proyek Food Estate Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga Angka Kemiskinan Tinggi Angka Pengangguran Tinggi Salam Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi